Di video kali ini, saya akan mereview dan juga menginstall custom room nusantara project yang kodenamnya LTS pada hape Redmi 5A. Tapi sebelum kita masuk ke intinya, intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview dan juga menginstall custom room nusantara project yang kodenamnya LTS. Namun sebelum kita masuk ke penginstallan dan reviewnya, saya akan membahas dulu custom room yang sekarang saya gunakan ini, yaitu custom room nusantara project versi 4.2. Bagi yang belum menonton videonya, silahkan kalian klik yang di kanan atas atau saya taruh di deskripsi. Untuk custom room ini yang sekarang saya gunakan, sebenarnya sudah lumayan bagus ya. Cuman kalau untuk social media, untuk scroll-scroll itu agak nge-lag. Cuman gak kelihatan banget sih. Ya cuma 0 second detik aja gitu ya. Ya gak ngaruh kelihatan lah. Cuman bagi kalian yang sudah sering ganti custom room, pasti bakal ngerasain perbedaannya. Tapi custom room ini juga banyak kelebihannya ya. Jadi ada plus minusnya gitu ya. Gak semuanya bagus ya. Pasti ada minusnya, ada plusnya gitu. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian suka game, ya pake apa. Kalau kalian suka segedar buat social media, pake custom room apa gitu. Itu tergantung kalian bagaimana gitu ya. Kalau custom room ini, menurut saya, menurut pribadi saya itu ya bagus. Cuman ada yang lebih bagus gitu. Mendingan saya pake custom room yang lainnya daripada pake yang ini gitu. Kadang saya juga pake custom room Nusantara ini, cuman buat gaya-gaya aja gitu ya. Gak mikir performanya kayak gimana, yang penting buat gaya gitu. Kalau untuk performa, menurut saya itu kurang. Menurut saya ya, menurut pribadi saya itu kurang. Oke ya, langsung aja ya. Kalau kita masuk ke pembahasannya aja, kita masuk ke penginstalannya aja langsung. Yang pertama kita masuk ke recovery atau ke TWRP terlebih dahulu. Oke, ini ditunggu. Untuk kalian yang belum menginstal TWRP atau belum BPL HP-nya, silahkan ada di video ini ya. Ada di channel ini, silahkan kalian tonton. Oke, kemudian setelah masuk, saya akan setting terlebih dahulu karena ini terlalu terang banget ya. Kita akan redupkan terlebih dahulu. Oke, mungkin ini sudah cukup. Setelah selesai, setelah merasa cukup, kalian kembali aja. Kemudian kalian klik wipe. Kemudian, oke, kalian klik wipe. Kemudian kalian klik format data. Nah, disini kalian harus format data terlebih dahulu agar kalian tidak mengalami error saat penginstalan. Tadi disitu kalian klik yes aja. Oke, setelah selesai, kalian kembali. Lalu kalian klik darfik, sistem, data, dan chat. Cukup itu aja. Kemudian swipe to wipe. Oke, ini sudah selesai. Silahkan kalian kembali. Kembali lagi. Lalu kalian klik install. Nah, disini kalian install bahan-bahannya untuk bahan-bahannya. Usahakan kalian taruh di SD Card ya. Oke, kita cari bahan-bahannya. Yang pertama, kalian install Nusantara LTS-nya. Ini yang Android 11 ya. Jadi kalian nanti install NIGAPS-nya juga yang Android 11. Sesuaiin Android-nya. Sesuaiin ya. Misalkan custom room-nya Android yang 11. Berarti NIGAPS-nya juga Android yang 11 gitu. Oke, ini sudah selesai. Karena tiap periode 5A itu gak bisa langsung install 2 gitu ya. Misalkan custom room langsung install NIGAPS itu gak bisa. Pasti nanti bakal langsung reboot system. Bakal gagal gitu ya. Jadi saya sekarang langsung reboot system dulu. Kemudian setelah nyala, saya akan review tanpa menggunakan NIGAPS gitu ya. Oke, ini sudah masuk ke tampilan custom room Nusantara-nya. Saya disini akan mereview custom room ini. Ada bug-nya atau tidak. Kita cek disini ya. Ini tanpa menggunakan NIGAPS terlebih dahulu. Baru nanti setelah nge-review ini, kita akan install NIGAPS-nya. Untuk scroll-scroll-nya ya, ke atas-bawah. Ke atas-bawah gitu, malah lebih jelek daripada custom room yang tadi ya. Yang sebelumnya, yang versi 4.2 itu ya. Tapi gak apa-apa, kita ke setelan dulu aja. Kita ke setting dulu. Kita masuk ke tentang poster-nya terlebih dahulu. Kita akan lihat custom room ini. Oke. Oke, kalian bisa lihat itu ya. Android-nya 11. Untuk Nusantara-nya versinya itu ya. Oke. Sudah cukup ya. Kalian bisa lihat sendiri seperti apa itu. Kemudian kita ke storage-nya. Untuk internal-nya sekitar terpakai 5,82GB. Ya, ini standar aja ya. Kemudian kita masuk ke Nusantara-nya. Untuk customisasinya di sini. Ya, kalian bisa tahu ya. Kalian pasti sudah tahu tentang custom room ini. Tentang customisasi ini seperti apa gitu ya. Banyak banget di situ. Oke. Kita akan lihat di navbar-nya. Apakah ada bug-nya atau tidak. Kita akan cek terlebih dahulu di sini ya. Oke. Oke. Kita ke atasin dulu yang kira-kira penting. Untuk bug-nya kayaknya nggak ada ya. Di sini aman semuanya. Houseport, wifi, jaringan itu aman semuanya. Kemudian untuk kamera di sini juga aman. Bisa ya. Bisa digunakan. Oke. Berarti ini aman. Kemudian kita akan install NIGAPS-nya ya. Oke. Silahkan kalian menetikan HP terlebih dahulu. Kalian menetikan HP lagi. Kemudian masuk ke recovery atau TWRP-nya. Oke. Ini sudah masuk. Kemudian kalian langsung aja install NIGAPS-nya. Dan ini tanpa harus format data terlebih dahulu ya. Nggak harus. Jangan. Jangan format data malah ya. Langsung aja install NIGAPS-nya. Oke. Ini sedang proses penginstalannya. Nah ini tidak lama kok. Karena ini pakai core ya. Jadi kan kalau core itu kan ringan gitu ya. Barangnya cuma 70 MB doang gitu. Kalau nggak salah. Oke. Ini tunggu aja ya. Oke. Ini sudah selesai. Sekarang langsung aja kita reboot system. Oke. Ini sudah reboot system. Ini sedang reboot system. Ini saya cepatkan ya videonya. Oke. Ini sudah masuk ke tampilannya. Kita akan lihat perbedaannya seperti apa setelah. install NIGAPS-nya. Ya gitu ya. Untuk scroll-scroll tuh kurang. Oke. Kalian bisa lihat ya. Kayak kurang smooth gitu ya. Jadi kayak ada delay-nya gitu. Pas di scroll ke atas ada delay-nya dulu. Ke bawah ada delay-nya dulu gitu. Jadi kurang enak aja menurut saya gitu ya. Oke. Tapi ini udah stand apa namanya. Udah bagus. Kalau menurut saya itu udah bagus. Walaupun ya ada kendala sedikit gitu ya. Tapi ya sudah bagus lah menurut saya. Kemudian untuk kameranya juga bisa ya. Setelah install NIGAPS. Kameranya juga masih tetap bisa. Berarti aman. Mungkin sambil disini dulu videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax